Berbagai macam cara dilakukan untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak muda di bulan Ramadan ini. Seperti yang dilakukan oleh salah satu komunitas manahan cendekia arsiri tim di Kabupaten Bati. Setiap sore menjelang waktu berbuka puasa, komunitas ini menggelar latihan yakni memanah tradisional cemparingan mataraman. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh anak-anak muda yang rata-rata masih belajar. Apalagi cemparingan ini lebih sulit dibanding dengan panahan modern. Mereka dengan tekun berlatih memanah dengan penuh perasaan karena tidak ada alat bidiknya. Jika berhasil membidik dengan tepat diberikan hadiah perangsang sebesar 10.000 rupiah. Sambil menunggu beduk maghrib tiba mereka fokus dengan berlatih membidik sasaran. Salah satu anak muda yang ikut berlatih, Nasta mengungkapkan, jika berlatih panahan cemparingan ini melestarikan budaya tradisional serta melatih fokus, kesabaran, dan ketajaman perasaan. Tradisional mataraman atau biasanya disebut cemparingan, ini bisa melatih fokus, kesabaran, dan juga feeling batung nanah. Sementara itu, Ketua Jendikia Arsari Timpati Muhammad Nurhuda mengungkapkan, jika sambil menunggu berbuka puasa tidak ada salahnya latihan cemparingan. Kemudian untuk melatih sabar, karena puasa jadi mungkin puasa dan sabar. Yang terakhir memang untuk di panahan sendiri kita adalah olahraga sunnah. Nurhuda juga menambahkan, jika panahan tradisional cemparingan memang lebih sulit dibandingkan dengan panahan prestasi atau modern, karena tidak ada alat bidiknya. Sehingga cemparingan ini dibutuhkan lebih fokus, serta sabar yang tinggi, serta ketajaman perasaan.